Menjadi wanita idaman pria Bukan berarti konotasi negatif ya, bukan Artinya, karena pembawaanmu Karena karaktermu Karena nilai atau prinsip yang kamu punya Orang-orang itu banyak terkagum-kagum Bahkan bahkan engkau itu jadi idaman Jadi sisi yang positifnya Sisi yang baiknya Jadi apa tipsnya Kemudian engkau menjadi wanita yang terbaik Idaman banget So, ada lima tips menjadi wanita idaman pria Yang pertama, jadilah bijak Karena ketika engkau bijak Dalam berkata-kata bijak Dalam mengambil keputusan bijak Dalam menasihati bijak Sehingga itu menolong orang lain Sehingga itu menghasilkan Keputusan yang sangat-sangat maksimal Jadi begitu bijaksana Dan ini yang membuat Engkau itu begitu idaman banget Begitu berkelas Karena engkau bijaksana Nah, pertanyaannya bagaimana menjadi bijaksana Belajarlah di sekolah kehidupan Ya Kesalahan orang lain Jangan kamu ulang Atau kesalahan diri sendiri Jangan kamu ulang Belajar dari kesalahan-kesalahan itu Maka lihatlah Engkau akan semakin wise Semakin bijaksana Itu yang pertama Yang kedua Jadilah tenang Sejujurnya Sangat berbeda sekali Seseorang yang kerasa kerusuk Tergesa-gesa Ya Dengan orang yang tenang Berbeda sekali Orang yang kerasa kerusuk Berpotensi besar Melakukan banyak kesalahan Berpotensi besar melakukan banyak kekonyolan Karena kerasa kerusuk Tetapi orang yang tenang Dia bisa berpikir dengan baik Menganalisa dengan baik Bahkan mengambil keputusan dengan sangat baik Jadi kelihatan berkelas banget Idaman banget So please teman-teman cewek Jadilah tenang Jadilah tenang Itu yang kedua Yang ketiga Selalu berpikir Serta berkata-kata Yang positif Ya Satu dua kali Kamu Berkata negatif Atau bersikap negatif Orang mungkin masih maklumi Atau masih Ya oke lah begitu Tapi tiga kali Dan terus menerus Kamu berpikir negatif Berkata-kata negatif Orang lama-lama jadi males Jadi ilfil Jadi menjauh darimu Karena apa? Kehadiranmu tidak membangun Kehadiranmu melemahkan orang lain Jadi sangat-sangat Merugikan Tetapi kalau kamu berpikir dan Bersikap Serta bertutur kata yang Positif Ah itu keren banget Kamu menginspirasi banyak orang Kamu jadi idaman banget Itu yang Ketiga Yang keempat Jadilah bijaksana Sorry Yang keempat Jadilah dewasa Jadilah dewasa Dewasa Patokannya bukan pada umur Ya Tapi Tanggung jawab Komitmen Integritas Respon Dan sikap yang benar Itu Ukuran kedewasaan Jadi Kalau kamu Betul-betul dewasa Kamu itu sangat Diidamkan Karena rata-rata pria Menginginkan Memimpikan Mengharapkan Punya pasangan hidup Yang dewasa Supaya apa? Supaya bisa Berdiskusi Supaya apa? Bisa Mengelesaikan masalah Bersama-sama Ada tanggung jawab Ada komitmen Dan itu Rahasia Berhasilnya hubungan itu Karena dibangun Di atas Kedewasaan Itu yang keempat Dan yang terakhir Tips menjadi Wanita Idaman pria Yang terakhir adalah Jadilah Friendly Jadilah Ramah Mudah Tersenyum Senang Menyapa orang Terlebih dahulu Senang memberikan Kata-kata semangat Kata-kata Motivasi Ke orang lagi Ke orang lain Sehingga Kehadiranmu Menyejukkan Hati Membangkitkan Semangat orang lain Ya Dan Membuat Engkau Orang lain Nyaman Dengan dirimu Tidak terkejut Kamu Memiliki banyak teman Memiliki banyak Keluarga-keluarga baru Karena Engkau Nyaman Bagi mereka Dan ini Membuat Engkau Idaman Banget Oke Jadi Teman-teman Cewek Saya percaya Lima hal ini Ada Di dalam Dirimu Oke Tetap Semangat God bless you Terima kasih